Kami disini, kalian disana, kita memandang langit yang sama, kita dimaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini, wulun ditubaskan oleh Divisi Pengembangan Bawakat, memberi materi tentang metode simpa Membaca kitab berbahasa Arab tidak berbaris, padahal wulun pun bukan ahli atau pakar tentang orang yang bisa membaca kitab Kitab kuning dari silahkosiknya Tapi kita mulai saja Yang pertama, dalam masalah kita membaca kitab kuning, misalnya di warna tiga, karena waktu saya 20 menit, kalau kita menyebur Tentang membaca kitab kuning, itu yang paling utama, yang paling utama ialah pasti tentang harokat Sekarang, anak mau nanya? Harokat Harokat itu apa? Yang misalnya, anak kasih hati ya? Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Apa? Baris apa? Baris, sekarang ada doma, peseran dan peseran Iya Kasih hadiah kemudian Harokat Harokat Angkat tangan Angkat tangan Marapat adalah baris dari buruk dalam bahasa Arab Jadi, sekarang, elu nak pedang-pulang Siapa disini yang kadetang melanggarapat? Angkat tangan Angkat tangan Oke, luar biasa Luar biasa nah supaya tahu karena kita belajar dari pengembangan pernah gak sih kalian di dalam teks berbahasa Arab kalimatnya sama tapi harapan barisnya berbeda yang pernah ada kasih hadiah oke contohnya dua hadiah kalimat kalimatnya sama tapi mengharapannya berbeda iya kasih hidup hadiah oke lagi disini dijelaskan yang pertama jadi langsung Al-Baqarah 255 Allah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Baqarah 153 siapa yang bisa tahu kalimat yang mengharapannya berbeda anak-anak suh dia kalimatnya sama tapi harapannya berbeda anak-anak suh dia asmen sama kasih hadiah katul nah ini berarti kan disini berarti kan disini membuktikan bahwa orang-orang Bida sebenarnya gak berbeda dengan kalimat-kalimat dalam bangsa Arab cuma mungkin karena cinta terbiasa lalu sedikit banyak cambuk mengungkapkan tentang kalimat-kalimat dalam teks entah dalam kitab apa seperti itu kesimpulan semua yang ada di dalam teks bangsa Arab tidak sekonyong-konyong hadir dengan merata domah bahwa tasrah atau zukun tetapi sudah ada kaizah tersendiri dalam medotengi bacanya jadi semua kalimat entah di dalam Al-Quran di dalam hadis atau di dalam kitab-kitab berbangsa Arab itu tidak hadir semuanya itu tidak hadir sekonyong-konyong kita akan baca ini bacanya A ini bacanya I ini bacanya U tapi semuanya sudah diatur dalam kaedah-kaedah bahasa Arab oke bagaimana cara mengetahui kaedahnya jawabannya cara mengetahui kaedahnya adalah dengar belajar ilmu alat dapat dua hadiah seputin tiga ilmu alat iya sudah 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 iya siap apalah salam tiga enam iya kasih dua hadiah masya Allah masya Allah ya Allah habib oke diantara cabang cabang ilmu alat adalah sepertinya makhluk sholak balalah mantik dan lain-lain tahu semua orang itu semua yang penting kita belajar kita belajar kaedah-kaedah dalam bahasa Arab kita akan bertanya kadang penting gak sih kita belajar kaedah-kaedah dalam bahasa Arab yang pertama Allah sebutkan berapa Al-Quran semuanya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya itu yang pertama Al-Quran sebutkan yang kedua perkataan Al-Quran menekankan bahwa ternyata beberapa kaedah dalam bahasa Arab itu yuz'un mindi'likum bagian dari agama kita jadi dua poin dari kita sudah disebutkan yang pertama Al-Quran menegaskan dari surah Yusuf yang kedua mengatakan bahwa belajar bahasa Arab yu'un mindi'likum yang terakhir akhirnya harus disedulah di Imam Malik siapa namanya Imam Malik siapa namanya Imam Malik akhirnya kita kasih baju kasih baju ini kekurangan kita terkadang kita mengaku ikut Imam Asyafi'i tapi banyak yang gak tahu dengan siapa nama Imam Asyafi'i kita mengaku Ahli Senah itu Imamnya empat bahkan ada krol yang mengatakan lebih tapi kita gak tahu siapa nama Imam-imam yang lain jadi perlu Anda sebutin dulu bahwa nama Imam Abin Hanifah itu Nama Imam Ibn Sabit Nama Imam Malik Ibn Anas Nama Imam Asyafi'i Muhammad Ibn Idris Nama Imam Hambal Ibn Hambal 3 berapa menit berapa menit 5 lagi 3 saya dapatkan yang pertama penyukah sendiri Al-Quran yang pentingnya belajar ini yang kedua perkataan dari Omar Ibn Khattab dan terakhir perkataan Muhammad Ibn Idris Asyafi'i Nama di bukannya 3 aspek pertama dalam membaca bangsa Arab tak berda-da tak berbaris adalah yang pertama bangsa Arab sendiri yang kedua ilmu Nahu dan yang ketiga ilmu Sorak sekarang mau nanya lagi yang bisa mengartikan Nahu dan Sorak itu apa Nama saya dia Nahu itu apa Sorak itu apa Sorak Nahu itu apa Sorak itu apa cewek ini tadi cowok ayo yang dari Sorak yang semik yang SMA yang mana yang yang dari selera ayo yang dari oke nama itu apa Sorak itu apa Sorak itu alat itu alat baris dari sembangannya iya 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 kasih yang yang ini iya itu iya 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 ilmu sarak ialah ilmu yang mengenai ilmu mengenai kaidah-kaidah untuk mengetahui pembentukan atau perubahan suatu kata karena penambahan atau pengurangan saat kita menghendaki bisa membaca tulisan berbahasa apa yang tidak berwaris maka modal awal kita adalah cita-cita dan juga cinta ternyata ini yang kita perlu ketahui kemarin dari divisi akademik pertama ketua divisi akademik itu kandang Ammar Hasbi melakukan observasi kenapa sih jadi masker diambil kita cita-cita ternyata cita-citra dan cinta ini bisa menjadi ruang tikus seluruh ilmu pengetahuan saat kita memulai mempelajari sebuah ilmu dengan cita lalu dengan cita lalu dengan cinta maka semuanya akan menjadi padu dan bisa kita pahami contoh kita belajar bahasa Arab yang pertama model awal kita adalah cita cita-cita-cita tekad kita harus mulai bahwa kita ingin untuk bisa belajar itu yang kedua citra kita menjaga makanya ada istilah di beberapa orang kita tentang takzim bahkan bukan cuma dengan pengarah bukan cuma dengan guru tapi dengan kitab itu sendiri itu citra dan terakhir cinta cinta dengan pengetahuan itu terkadang kita karena tidak cinta karena dosenya siapa mungkin lalu tidak tidak terlalu menyucai dengan bahasa Arab gantungnya disarinah ya jadi model awal kita itu model awal kita itu lalu yang kedua adalah belajar kaitan-kaitan untuk semua alat itu sendiri terakhir anak kasih hadiah empat yang bisa menarik kesimpulan dari seluruh penyampaian selamat selamat yang bisa meneluhangi siapa nama imam yang antar anak asetia siapa ceweknya yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini sampai bertemu di agenda kita terdekat tentang bagaimana membaca kitab sejarah simpang terima kasih ada yang tahu ini siapa ada yang tahu ini siapa ayah gak usah gue usah dijelasin yang tahu yang gak tahu ada yang tahu gak aku tahu ntar dijelasin di akhir acara kita oke ya saya kembalikan kepada oh ada satu lagi masih ada orang gini ya mengutip dari profil laylatul muna di profilnya katulis unzur mankar lihatlah apa yang dia katakan jangan engkau lihat siapa yang mengatakan dan semua pemateri hari ini semua pemateri hari ini mereka bukan para ahli mereka juga bukan para pakar jadi saat mereka punya salah saat mereka keliru maka jangan kita judge mereka dengan sesuatu yang kita anggap tidak baik kenapa? karena kami mengakui mungkin mungkin anak pribadi entah yang lain seperti apa kami bukan para pakar kami juga bukan para ahli jadi semua ini tujuan kita adalah untuk mengembangkan bakat kita masing-masing karena kita berada di divisi pengembangan bakat mas gasa di klub setahit dari seorang nomor kita berada di maksud saya memberikan kepada anda terima kasih kepada terima kasih terima kasih terima kasih kemudian kemudian kita terima kasih